Ini ikan tenggiri yang saya sudah pancing. Sudah saya potong steak cut. See, seperti ini. Dan sebelumnya saya akan buat sausnya. Tau bumbu teriyaki. Nah, saya akan buatnya tapi dengan bahan-bahan yang lokal. Oke, kita mulai saja. Di sini saya ada kecap asin. Nah, kita masukkan sebelum pancinya panas. Di sini saya ada bawang putih. Pertama kita masukkan bawang putihnya sudah di-chop atau dipotong kecil-kecil. Lalu jahe juga sudah dipotong-potong. Hati-hati karena kecap itu gampang sekali gosong. Aroma dari jahe dan bawang putihnya sudah keluar. Dan sekarang kita masukkan air. Kurang lebih sekitar 50 ml. Selanjutnya saya ada jeruk kunci. Kita peras 2 buah. Sudah 2 buah masuk. Nah, kita masukkan yang lainnya seperti ini. Oke, selanjutnya gula merah. Kita masukkan saja 1 sendok makan. Gula putih, 1 sendok teh. Dan juga jeruk nipis. Jeruk nipis ini kita ambil airnya saja. Lalu kita kasih garam. Secukupnya saja. Dan lada putih. Kita masak dulu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit. Ini sudah 7 menit. Dan juga gulanya itu sudah meleleh semuanya. Nah, sekarang sausnya akan saya kentalkan terlebih dahulu. Kita ambil 1 sendok teh tepung maizena. Lalu kita campurkan dengan sausnya. Oke, kita larutkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan sedikit-sedikit. Nah, kita masukkan sambil diaduk-aduk. Jadi dia langsung menyatu dan mulai mengentalkan sausnya. Cukup. Kita biarkan dulu sampai kembali mendidih. Lalu sudah jadi sausnya. Right, see? Cepat kan? Sausnya kita dinginkan dulu. Langsung kita olah steaknya. Nah, ini dia. Sudah saya portioning. Portioning itu memang sudah diukur atau ditakar per satu porsi. Bumbunya simple sekali. Kita hanya kasih garam. Secukupnya saja. Lalu lada hitam. Saya akan peraskan jeruk. Tidak perlu terlalu banyak. Sekarang pannya sudah panas. Langsung kita bakar saja. Tapi ini adalah pan fry steak. Jadi kita menggunakan penggorengan dengan minyak yang sangat sedikit. Untuk memasaknya hanya memakan waktu sebentar sekali. Kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 menit setiap sisinya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Sudah matang tapi tidak kering. Sekarang saya siap-siap untuk plating. Untuk saladnya, saya sudah siapkan adalah salad tomat yang hanya dicampur dengan parsley atau peterseli yang sudah dicop. Dan akan saya kasih daun ketumbar. Lalu saya juga sudah siapkan mashed potato. Saya akan taruh mashed potato-nya pas di tengah. Lalu salad. Sekarang ikannya. Jeruk. Dan jangan lupa sausnya. Garnis terakhir. Saya akan kasih daun ketumbar. Sudah jadi. Ini dia. Steak tenggiri saus teriyaki. Visasya. Sada. Tenggiri memang ikan yang enak diolah menjadi apa saja termasuk steak. Dengan saus teriyaki, pastinya rasa ikan tenggirinya semakin sadar.